Assalamualaikum semuanya kali ini aku mau bikin kue saku mutiara untuk membuat kue saku mutiara ini aku sediakan maizena mati kita ambil 100 gram kemudian saku mutiara aku pakai 100 gram kemudian ini bahan-bahan yang sudah aku siapkan ada kelapa parut garam, gula kemudian vanili ini saku mutiara 100 gram kemudian nanti ditambah gulanya juga pakai 100 gram biar manis kalau kemanisan bisa dikurangi kemudian tepung maizena 100 gram kemudian kelapa parut kemudian garam sama vanili kemudian nanti kita siapkan air panas yang sudah mendidih kita rebus saku mutiaranya dengan metode 5-37 ya jadi ini kita didihkan 5 menit kemudian setelah 5 menit dimasak kita tutup kita diamkan 30 menit kemudian kita masak lagi 7 menit ya ini kita rebus dulu setelah itu nanti kita tutup dulu ya setelah itu nanti kita diamkan 30 menit setelah 30 menit kita masak lagi 7 menit ini ini setelah kita masak 7 menit nanti hasilnya akan seperti ini bunda sampai bening ya nanti baru kita campur dengan gula kemudian garam dan vanili ya kita aduk-aduk sampai gulanya tercampur merata ya dengan garam dan vanili kemudian ini kita masukkan kelapa parutnya ya bunda kita aduk sampai merata nanti jadi ini akan gurih sekali ya rasanya manis-manis gurih gitu ada kelapa parutnya kita kasih gula garam ya sama vanili jadi ini rasanya enak bunda kalau yang suka kue ini sagu mutiara ini seneng sekali ini aku suka kebetulnya suka sekali ini kuenya enak soalnya ini kita aduk-aduk sampai tercampur kemudian kita tambahkan maizena ya setelah maizena tercampur rata bunda nanti bisa kita cetak ya kita siapkan cetakan ini cetakannya sudah aku kasih minyak ya kita baluri minyak dulu biar nanti ngelepasnya mudah ya nggak lengket ya ini kita cetak satu persatu nanti kita kukus ya bunda ini sudah semua nanti kita siapkan dendeng ya untuk mengukus kue sagu mutiara cetakannya ya nanti kita kukus selama 25 menit ya bunda kita tunggu sampai matang nanti kita tutup dengan dilapisi serpet diatasnya ya tutupnya ya tutupnya dikasih serpet ini setelah matang bunda nanti tinggal kita lepas dari cetakannya kita tunggu agak dingin dulu ya bunda terima kasih sudah menonton video kami semoga video ini bermanfaat ya bikin kue sagu mutiara terima kasih selamat mencoba wassalamualaikum salam sehat selalu